Apakah kamu tahu Rumah Kentang, Prapanca? Cerita misteri Rumah Kentang ini salah satunya dituturkan dalam buku 666 Misteri Paling Heboh Indonesia dan Dunia yang disusun oleh tim pustaka horror. Diceritakan bahwa dulunya rumah itu pernah dihuni oleh keluarga dengan anak kecil. Suatu hari, anak kecil itu jatuh ke dalam kuali yang dipakai untuk merebus kentang. Seketika, anak itu pun tewas. Tak pernah ada yang tahu kapan kecelakaan ini terjadi. Konon, ada pula yang sering mendengar tangisan bocah saat malam. Tangisan itu disebut-sebut berasal dari bocah yang mati dalam kuali tersebut. Masih menurut buku itu, seorang penjaga kios rokok yang sudah ada di sekitar rumah kentang sejak 1997 mengaku kerap mencium arpa kentang rebus menjelang malam. Cerita-cerita serupa juga terus beredar hingga akhirnya rumah itu diakini berhantu. Cerita horor rumah kentang juga sempat diangkan menjadi film pada tahun 2019. Film ini dimintangi oleh artis terkenal seperti Luna Maya hingga Christian Sugiono. Menurut Satpam rumah tersebut, yaitu Joko Budi, rumah kentang bukanlah rumah yang tak berpenghuni. Di rumah ini ada sekitar enam keluarga yang tinggal dengan beberapa supir dan pembantu. Joko mengutarakan cerita horor rumah kentang Prapanca memang terkenal. Anak-anak sekolah pun dulu sering mengunjungi rumah tersebut pada malam hari. Lalu yang terjadi, mereka tidak menemukan apa-apa di sana. Tukang parkir di dekat rumah tersebut, Leman, menuturkan hal yang sama dengan Joko. Saya sudah dari tahun 2011 dan nongkrong sampai pukul 3 pagi, tapi tidak ada bau kentang atau penampakan cewek-cewek gitu, kata Leman. Cerita soal asal-usul keangkeran rumah kentang mirip dengan cerita rumah li kentang yang ada di jalan Aceh, Bandung. Ceritanya mirip, yakni ada seorang bocah yang tewas karena masuk wali yang dipakai untuk merebus kentang. Hal ini semakin membuat cerita horor rumah kentang Prapanca kian meragukan.